Baik pemirsa kita beralih ke informasi lainnya Petani buah papaya di desa Lojejer Wuluhan mengeluh karena harga jual hasil panen anclok akibat dari pandemi COVID-19 sehingga tidak cukup untuk menutupi besarnya biaya produksi Dampak besar dari pandemi COVID-19 terhadap sektor ekonomi terus dirasakan oleh masyarakat Rendahnya daya beli konsumen dan terganggunya proses distribusi Membuat para petani di Jember juga terkena imbasnya karena harga jual panen menjadi anclok Di desa Lojejer kecematan Wuluhan Jember, para petani buah papaya mengeluh atas penurunan harga jual yang sangat signifikan dari harga Rp 1.500 hingga Rp 2.000 per kilogramnya kini menjadi Rp 800 saja per kilogramnya Padahal kualitas papaya jenis California di desa Lojejer Wuluhan ini sangatlah bagus namun hasil penjualan masih jauh dari harapan petani akibat masa pandemi yang tak kunjung usai Bahkan kondisi petani semakin terjepit karena ketersediaan pupuk subsidi juga semakin langka sehingga biaya produksi yang harus dikeluarkan petani menjadi semakin besar Ini kendalanya Pak, harga sekarang sangat jatuh, 50% Kalau bulan 1910 ini selama 5 tahun itu harga itu berkisaran antara Rp 1.500 hingga Rp 1.000 per kilogramnya Sekarang harga di petani tinggal Rp 800 Itu penyebab apa-apa kan? Ya penyebabnya karena stok di permintaan di pasaran kurang Karena aktivitas kurang-aktivitas kurang-aktivitas kurang Penjualan sangat kurang Ini dikirim kemana saja Pak? Ini di Bandung, Jakarta Mayoritas di Bandung dan Jakarta Satu kali panen ini dapat berapa banyak? Ini 6 ginta lah Per panen ya Pak? Per panen, satu minggu sekali Satu minggu per sekali Dari puluhan Bambang Sugarto, Jembar 1 TV melaporkan